Jadi kelebihannya kambing susu itu produksi banyak dan masa perahnya itu panjang. Kalau Jawa Randu itu paling bisa 4 bulan udah luar biasa. Pertanyaan apa-apa langsung mawan. Ini kan namun cerita mawan. Yang menawih cerita ini, saya mulai ternak itu di 2011. Saya dulu penghubungan-penghubungan domba. Kalau nggak salah ini sekitar pintar ekor, paling lima ekor ini. Terus domba kan iraman ini cepat. Kalau kita main di kambing perahnya itu santai. Karena nggak sudah jual-beli, resikonnya juga kecil. Kan biasanya resiko terbesar adalah transaksi. Transaksi jual-beli itu resikonnya paling besar. Alhamdulillah sekarang populasi sekitar seratusan ekor. Produksi per hari sekitar 40-50 liter sehari. Kemudian alhamdulillah kemarin kita udah kerjasama dengan industri susu bubuk, PT. Tanggutama Jutjah. Terusnya berapapun kemampuan produksi kita pun yang tersingk nampung. Kemudian kita juga sama tetangga-tetangga pun mulai kita ajak untuk berterna. Karena kita punya kelompok istilahnya, ada kelompok yang berbadan hukum juga sih, kelompok jaya. Mpun mulai kita ajak untuk produksi susu. Alhamdulillah ada yang seminggu itu ada yang setor 10 liter, 20 liter, 50 liter, mpun ada. Ada 5 bulan bisa beranak 2 ekor, kadang 3 ekor, perkembangannya lebih cepat, cocok untuk pemberdayaan masyarakat. Makanya ini dari tetangga-tetangga ini pun mulai banyak yang tertarik. Alhamdulillah nanti mugi-mugi target nambah perekonomian dari masyarakat sekitarnya. Karena kan kalau hitungan saya dengan produksi susu ini, kita dapat harian itu setahun itu 360 hari tanpa henti. Misalnya kalau kita bisa produksi 10 liter sehari, ya kita 150 ribu itu tiap hari ngambil. Enggak ada praine, enggak ada libure kan, enggak ada di luar cempe. Jadi kalau cempe juga alhamdulillah juga teman-teman itu juga kalau kulo nyukane pandangan ke rincang-rencang biasanya misalnya kita sebulan itu dapat 2 ekor cempe. Tiap 5 bulan, 6 bulan kita jual cempenya, harga itu udah diangka 1,5 juta. Berarti per bulan bisa diangka misalnya sebulan 2 ekor cempe, 3 juta udah dapat. Jadi memang kalau saya lihat, kambing susu ini memang luar biasa. Untuk datuk saya, tiap hari kita udah dapat susunya, masih nanti masih dapat anak-an juga. Dan kalau kita bisa main kados ibu-ibu ini, kita bisa jual konsumen, luar biasa. Jadi di pasaran itu harga masih di atas 30 ribu per liter. Kemudian produk turunannya bisa sabun, bisa kefir, kemudian yang buat, ini maskeran ya. Kalau itu kan, sebenarnya masker itu juga dari produk susu juga kan, ini tuh tambah luar biasa lagi. Rencang-rencang juga mulai kan, kalau kita kan ada komunitasnya di Seragen juga. Dari Solo Raya juga ada, Alhamdulillah. Kita juga sering, jadi tambah, ya tambah sedulur juga lah, tambah rencang. Munggu, kalau ada. Munggu, kalau teman-teman mau sharing, langsung aja. Kita pakai jajusnya, untuk penanganan susu ini, mungkin dipastikan, dipastikan 1 literan, langsung masuk ke freezer. Munggu, 1 minggu baru disetor, gitu nih. Kanton kemampuan free serai, kan ya. Untuk produksi, Pak, rata-rata produk-produksi bisa mencapai? Kalau produksi sebenarnya tergantung jenis kambingnya ya, Pak. Kalau saya menyarankan ke tetangga-tetangga, dia sudah memiara kambing jorandu istilahnya. Ini saya minta dikawin ke sini nanti untuk perbaikan genetik. Kalau sanen itu, potensi itu bisa 3-5 liter yang sanen murni per hari. Makanya dia, kalau sanen itu kan kambing unggul, itu aslinya dari Swiss. Tapi, tergantungnya ya kodos sapi, Pak. Jadi, tetangga-tetangga yang dikawin ke sini, harapannya nanti perbaikan genetik. Paling nggak, kalau target saya, sehari itu 1-2 liter sudah masuk. Yang sanen jorandu? Yang saperanya. Jadi, turunan. Dari hidupan jorandu, kita kawinkan sama sapera, nanti genetiknya sudah bagus. Jadi, kelebihannya kambing susu itu produksi banyak dan masa perahnya itu panjang. Kalau jorandu itu paling bisa 4 bulan sudah luar biasa. Tapi, kalau sapera gini ada yang bisa sampai 8 bulan, sampai 1 tahun, kadang 1 tahun lebih juga ada. Berarti, kalau mulai meteng, mulai, masih produksi? Masih. Nanti ketika, kalau saya patokannya, ketika produksi turun 1 liter, jadi bukan waktu ya kalau saya. Jadi, misalnya, ketika 1 tahun kok masih produksi di atas 1 liter? Biasanya belum saya kawink, kecuali kita pengen anaknya, turunannya kan itu juga indukan yang bagus. Kalau 1 liter dikawinkan, nanti 3 bulan itu masih produksi turun sampai 400, bunting 3 bulan, setelah itu istilahnya dikeringkan. Jadi, buatnya untuk diperah, 2 bulan untuk persiapan janin, bunting 5 bulan sudah banyak lagi. Jadi, istirahat untuk merah itu 2 bulan. Yang sapera. Kalau harga indukannya itu rata-rata prosesnya, Pak? Untuk saperanya untuk yang diterahkan? Kalau indukan, ini kira-kira di... Karena ini, Pak, patoknya karena produksi susu tadi, Pak. Kalau kita ngomongi sehari misalnya dapat 2 liter, kalau 2 liter x 15 kan per bulan sudah 900 ribu. Nah, otomatis kambingnya juga agak murah juga, tau. Berarti sesuai kalau ada teman-teman yang mau minat.